Perkenalkan, nama saya Bidad Gia dari Prodi Peternakan. Saya akan melakukan praktikum buji coba lembak sederhana dari tugas biokimia yaitu alat dan bahan yang saya gunakan yaitu mentega, putih telur, minyak makan, pemirih, kertas APS, dan senters. Untuk membuktikannya, setiap jenis bahan gini kita uleskan pada kertas APS apakah dia mengandung lemak atau tidak. Kita uleskan mentega pada kertas APS. Kemudian, putih telur. Kemudian, minyak makan. Kemudian, pemirih. Kemudian, minyak makan. Dan kita tunggu 10 menit untuk mengetahui apakah dia mengandung lemak atau tidak Setelah 10 menit, kita melakukan penitiran bahan makanan yang telah kita uleskan pada kertas APS Jika kertas APS-nya transparan, itu menandakan mengandung lemak Dan jika tidak transparan, itu menandakan tidak mengandung lemak Kita melakukan penitiran pada mentega Ini mengandung, ini transparan Kemudian putih telur, dilek transparan Kemudian minyak makan, transparan Kemudian kemiring, transparan Berarti, bahan makanan yang mengandung lemak yaitu Minyak mentega, minyak makan, kemiring Sedangkan putih telur tidak mengandung lemak Karena lemak yang dikandungnya terlalu sikit Lemak ini juga bersifat mikropomi atau tidak larut dalam air Untuk melakukan lemak ini, kita membutuhkan ether, benzene, dan chloroform Seperti halnya, remuk hidrat, protein, dan lemak Adalah sebagai sumber energi bagi tubuh manusia Demikian hasil praktikum uji coba Lemak sederhana Dan ucapkan terima kasih Terima kasih